Intro Hai Kal Hasan sebut rizik sihap toko berpengaruh di Indonesia layaknya Jokowi Penonton ILC heboh Dikutip dari Tribun Jakarta.com Ketua Persatuan Alumni PA212 Hai Kal Hasan Lantang menyebut Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Rizik Sihab Merupakan tokoh yang berpengaruh di Indonesia Hal tersebut disampaikan Hai Kal Hasan saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyer Club atau ILC TV One Pada selasa 30 Juli 2019 Mulanya Hai Kal Hasan mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara ILC Karni Ilyas Karena telah mengangkat tema soal PA212 Menurut Hai Kal Hasan hal tersebut menunjukkan bahwa PA212 memiliki pengaruh besar dalam dunia politik di Indonesia Terima kasih Bang Karni mengangkat topik yang menunjukkan besarnya dan berpengaruhnya PA212 Ucap Hai Kal Hasan dikutip Tribun Jakarta.com pada Rabu 31 Juli 2019 Hai Kal Hasan kemudian menyoroti pernyataan pengamat politik Muhammad Kodari Kodari mengatakan ada empat tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia Yakni Presiden Jokowi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapalo Ada empat tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia Yaitu Pak Jokowi, Ibu Megawati, Pak Prabowo, dan Pak Suryapalo Menurut Hai Kal Hasan, Kodari melupakan satu tokoh berpengaruh lainnya yaitu Habib Rizik Sihab Saya gak menyalahkan itu, tapi lupa semua kalau Pak Jokowi mengundang seluruh rakyat jumlahnya berapa orang, kata Haikal Hasan Mereka semua lupa ini karena ada satu orang figur yang kelima Yang berpengaruh di Indonesia, yakni Habib Rizik Sihab Karena itu semua ada, tambahnya Mendengar pernyataan Haikal Hasan, narasumber, dan penonton yang hadir di ELC langsung heboh Mereka memberikan tepuk tangan yang meriah Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda yang juga hadir sebagai narasumber tertawa Haikal Hasan juga menegaskan PA212 akan tetap menjadi oposisi pemerintah Haikal Hasan PA212 yang diisi oleh banyak ulama akan tetap menjadi oposisi pemerintah Ulama itu pasti oposisi, jika tidak oposisi maka berhenti jadi ulama, tegas Haikal Hasan Haikal Hasan mengatakan hal itu seperti yang dilakukan oleh para nabi Nabi selalu dianggap menjadi oposisi dari penguasa Mari kita lihat sejarah Ibrahim, oposisi pada Namrud Nabi Musa oposisi pada Fir'aun Nabi yang tidak oposisi sekaligus raja dia adalah Daud dan Sulaiman, jelas Haikal Hasan Nabi Isa itu oposisi terhadap Iyudas dan semuanya Nabi Muhammad lengkap Selama 13 tahun oposisi Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, terangnya Tapi Abu Janda belum ada di jaman itu Tambah Haikal Hasan menggoda pegiat media sosial Abu Janda yang turut datang pada acara ILC itu Nabi Muhammad tidak menjadi oposisi saat dirinya menjadi pemimpin di masanya 10 tahun kemudian tidak oposisi karena beliau adalah sebagai raja, sebagai jenderal, sebagai pemimpin Tutur Haikal Hasan Maka ditarik kesempulan bahwa PA-212 akan tetap berposisi sebagai oposisi di pemerintahan Maka jawaban hari ini adalah Gondang dia atau Tehuku Umar Jawabannya PA-212 di mana? Di mana ulama berada? Bukapnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!